Kenapa kita kok penutupan kalau mau bulan Ramadhan kita tutup nih pengajian Kita tahu bahwasannya Ramadhan itu adalah Sayyidu Syuhur Rajanya bulan, penghulunya bulan, paling mulianya bulan Yang namanya raja kalau mau datang mau namu ke satu daerah kira-kira bagaimana itu daerah Ada protokolir kerajaan kalau kata orang sekarang ya Yang biasanya kita bisa lewat warawiri disini ditutup jalan Jalan ono ditutup steril nanti ada ditaruhin pakai detektor Nanti peraturan yang biasanya kita bisa jalanin tahu-tahu berubah Karena sang raja mau datang Begitulah kira-kira analoginya perumpamaan Ramadhan tamu kita mau datang Dan Ramadhan ini adalah rajanya waktu bulan Dan Ramadhan ini punya protokolir, punya protokolir sendiri Dia punya agenda sendiri, ada puasa dari subuh sampai maghrib Malamnya ada carawih, ada cadarus, ada sahur Pengen tahu kita paksain pengajian jangan ditutup, pengen tahu Udah kita Ramadhan ngaji aja pengen tahu Gini hari kira-kira nih pada ngaji apa kagak? Pada kagak datang orang, kenapa? Raja lu tentang bagaimana lu? Sama aja kayak ada raja datang ini jalan ditutup ada agenda-agenda khusus Kita lewat situ gak bakalan bisa Nah karena Ramadhan bawa agendanya sendiri Kita menghormati Ramadhan Jadi penutupan pengajian ini sebenarnya dalam rangka menghormati agenda-agenda Ramadhan Dan ikut bimbingan Nabi Muhammad SAW Menyesuaikan, kita yang ngalah Ramadhan datangnya kan Allah yang ngatur Kalau pengajian kan kita yang ngatur, kita yang ngalah Kita beli sendal Kekecilan, misalnya ukuran kita kudunya 42 Sendal kita 41 Kira-kira sendalnya yang ngalah Apakah kaki kita yang dipapas pakai golok tuh biar muat Kaki kita dari Allah Kalau sendal makan kita bisa pilih Pengajian itu kita bisa milih Mau diliburin, mau diapain Kalau Ramadhan gak bisa kita gituin Ramadhan udah settingannya dari Allah SWT Daripada nanti ibadah kita berantakan Kita yang ngalah Nah jadi penutupan pengajian itu Bukan kita Ramadhan kagak boleh ngaji Gak boleh menimba ilmu Bukan Justru Ramadhan ini adalah Bulannya ilmu Mungkin kita juga jarang yang dengar Kalau Ramadhan itu bulannya ilmu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad di bulan Di bulan Ramadhan diturun Al-Quran Dan Al-Quran adalah sumbernya semua ilmu